Misteri Freddy S. Freddy S. bukan nama asing buat generasi 1980-an. Namanya lekat dengan adegan ranjang dan skandal percintaan. Dikutip dari historia ditulis oleh Wendry Wanhart. Pembaca novel populer era 1980-1990-an tentu tidak asing lagi dengan nama Freddy Siswanto atau kerap ditulis Freddy S. Dia penulis produktif di masanya. Novel-novelnya laku keras. Bahkan masih beredar hingga kini. Namun sosoknya dianggap misterius. Siapa dia sebenarnya? Nama aslinya Bambang Eko Siswanto. Lahir di Semarang pada 5 Mei 1954. Sebelum menjadi novelis, dia kerap dikenal sebagai komikus. Beberapa komiknya umumnya bergenre roman percintaan terbit antara lain. Gemah tangismu, karang tajam, segaris harapan, kepergian seorang kekasih, lagu sendu, selembut sutra, dan pengorbanan ibu. Komik tak mengangkat namanya. Maka dia mencari penghasilan lain sebagai pelukis poster film. Dia juga sempat menulis beberapa cerita silat seperti Retno Bulan dan Pendekar Gagak Riman dan jadi wartawan sebelum berkipra sebagai novelis populer. Freddy S. produktif. Karyanya ratusan judul. Diterbitkan di Indonesia maupun di Malaysia dan di Singapura. Sebulan dia bisa menghasilkan 2 hingga 3 judul novel. Freddy S. menyebut dirinya sebagai sastrawan kaki lima. Saking denar, namanya kerap dicatut atas seizinnya ataupun tidak untuk novel-novel lainnya. Namun, namanya tenggelam oleh ratusan karya bahkan tak diakui dalam kesusastraan Indonesia. Apresiasi terhadap karya-karya Freddy S. pernah coba dituangkan oleh Muhyiddin M. Dalan, Pegiat Radio Buku.com. Dia bersama teman-temannya menerbitkan buku setebal bantal bertajuk 100 buku sastra Indonesia yang patut dibaca sebelum dikubur. Karya-karya yang dipilih diresensi, biografi pengarangnya diulas. Bila jeli, tidak ada nomor urut 32 buku setebal 1001 halaman itu. Ini sebetulnya template yang disiapkan buat Freddy S. kata Muhyiddin M. Dalan. Namun, karena tak berhasil menelisik sosok Freddy S. ruang itu dibiarkan kosong. Freddy S. tak tergantikan. Bagi Muhyiddin dan kawan-kawan, Freddy S. dan novel-novelnya adalah bintang di masa keemasan kedua sastra Pisisan pada 1980-an. Freddy S. adalah penanda zaman. Debut Freddy S. sebagai novelist mendapat sambutan hangat. Novel pertamanya, Senyumu adalah tangisku terbit tahun 1978, diangkat ke layar lebar. Tak tanggung-tanggung, lakon yang membintanginya sederet artis papan atas, Soekarno M. Nur, Rano Karno, Anissa Carolina, dan Farida Pasa. Setahun kemudian, novelnya sejuta sastra juga di-filmkan. Bintangnya Rudy Salam dan Tanti Josefa. Disinilah Freddy S. terjun ke dunia sinematografi dari penulis skenario hingga menjadi asisten sutradara. Ketika televisi swasta mulai berkecambar dan produksi sinema elektronik sinetron, mendapat tempat Freddy S. tak mau ketinggalan. Dia menyutradai beberapa sinetron melalui rumah produksi, antara lain Fata Morgana 1995, bukan sekadar Sandiwara 1997. Bila di-film kurang menonjol, Freddy S. mencetak prestasi lumayan waktu pindah ke layar kaca. Tulis apa siapa orang film Indonesia yang diterbitkan Direkturat Pembinaan Film dan Rekomendasi Video Departemen Penerangan. Karya terakhirnya adalah Sinetron Jelangkung II, produksi PT Virgo Putra Film yang tayang di RGTI pada 2002. Karena terserang stroke, dia terpaksa meninggalkan dunia film dan sinetron. Bahkan sekalipun sempat kembali menulis novel, Freddy S. akhirnya tutup buku dengan novel populer. Freddy S. menghabiskan masa tuanya di rumah istri pertamanya Bintara, Bekasi, sampai meninggal dunia pada 24 Januari 2015. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.